Jadi kalau yang bener itu seperti ini Iya, patut dicontoh Jadi punya rejeki itu tidak dipakai sendiri Apalagi sampai minta-minta Iya Ada juga kan artis atau influencer Itu kan sampai ikut meminta-minta Padahal dia berkucukupan Terima kasih Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi, ada Cak Lonjong disini Salam Lonjong Dan juga ada Miss Lonjong disini Halo teman-teman, apa kabar semua Semoga disehatkan selalu Iya Banyak apa Miss Rezeki ya Iya, muka-muka diberi kesehatan Bisa melalui wabah virus Covid-19 ini ya Iya Terima kasih sebelumnya Karena saya bahari ternyata Banyak teman-teman selalu menonton video kita Iya Kita ucapin makasih yang sebanyak-banyaknya Kan dengar-dengar ya Miss Lonjong mau memberikan informasi kepada kita semua Iya nih Ada apa Miss ada apa Jadi kan di Malaysia itu sekarang lagi viral Itu ada Ustadz yang bagi-bagi sembako Oh ya Sebenarnya saya pernah dengar kayaknya Ustadz yang bagi-bagi itu Sumbangan tuh ya Sempet viral sih Siapa? Siapa namanya? Saya lupa saya Namanya Ustadz Ebitliwu Oh iya Ustadz Ebitliwu Iya 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 Jadi sebelum Covid-19 itu memang Yang saya tahu Ustadz Ebitliwu itu Sangat sering bagi-bagi bantuan sumbangan gitu Sama orang-orang yang tidak mampu gitu Jadi bukan hanya waktu ada pandemi ini ya Tidak hanya ketika pas Corona saja ternyata ya Oke ada videonya kira-kira ini Ada Ada videonya nih Oke Penasaran Penasaran saya Penasaran Kalau mau lanjut Buat teman-teman Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita ya Benar-benar Oke Kita let's go Let's go Intinya beliau itu memberikan sumbangan ada banyak sekali Contohnya ada beras Oh beras Beras Ada biskuit Ada gandum Gandum Ada bihun Minyak Garam Gula Dan masih banyak lagi Oh gitu Jadi Kalau di Indonesia seperti sembako ya Iya sembako Mungkin teman-teman kalau tidak salah Tanya ke kita Ini sembako itu apa sih Sembako itu seperti ini Sembilan bahan pokok Jadi bahan makanan kayak Beras Minyak Gula Itu Kalau di Indonesia itu disebut sembako ya Kalau disana apa ya Kalau disana mungkin tidak ada Oh tidak ada ya Ada singkatannya Kalau disini sembako Sembilan bahan pokok Seperti yang disebutkan Miss Loncung tadi Iya Oke Miss kita akan Langsung aja yuk lihat videonya Uh hujan ya Iya hujan Kondisi hujan Kondisinya hujan Oh ini Ya Uh banyak yang bantuin ya Banyak yang bantu Ini beras ini ya Ini beliau mungkin ya Ini iya Beliau yang Yang pakai peci putih Berapa kilo tadi nih Berasnya Perpak 5 kilo Oh 5 kilo Satu paketnya Ya Satu paket Isinya 5 kilo Wah ini perlu potong itu belanjaannya kayaknya ya iya iya banyak sekali wow wow beras ya beras pasti beras ini iya berasnya aja segitu belum yang lainnya ya ya bener-bener depan lagi oke cuma minta dia kebelakian sikit boleh sikit-sikit ini beliau ya iya beliau ini uh ini seperti gudang ini gudang khusus untuk tepung sembako ya iya mungkin kan tepung gandum Iya jadi seperti apa sih saya enggak tahu balangkali yang wanita tahu buat apa tepung gandum itu mungkin buat roti ya Oh ya mungkin ya tepung gandum tapi nggak tahu kalau disana ya kalau disini biasanya buat roti bikin ini orang-orang yang bekerja ini juga dapat amal loh iya fahala juga dulu semuanya masuk sekali Iya ini wuuh sudah dipak ya sudah dipak untuk satu keluarga atau satu orang satu orang mungkin itu ya isinya tadi ya telur Iya atau apa tadi kan banyak kan minyak gula iya bener-bener ini boleh buka tepi ya buka-buka tepi banyak-banyak orangnya alim berilmu suka beramal suka beramal juga ini patut dicontong oke oke ini ya posko bantuannya ke sini nanti dibagikannya dari sini Oh gitu jadi enggak langsung dibagikan ya kan di drop dulu kan barangnya sebelum dibagikan itu dikumpulkan di sini banyak ya yang bantuin ya banyak ini meskipun mereka nggak ikut menyumbang tapi kalau itu cuma bantu ya pastinya bantu tenaga hujan ya dan lagi ya semoga nggak basah itu ya Iya sembakonya sembakonya itu istimewa ini yang perlu dicontoh mis kayak gini misi ya apa-apa habis tambah lagi itu katanya Wow sekali salut saya salut saya Hai terima kasih semua Oke kita mesti hanya Allah dapat balas kebaikan anda semua Ya Allah saudara kami tetep susah mudahkan mereka ya Amin 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 Oh ini misi ya ini channelnya ya ya channelnya ya Oh iya Oh iya jadi beliau ini tidak hanya menyumbang kayak di untuk warga aja tapi juga di rumah sakit juga loh Oh gitu di hospital ya di hospital dua hari yang lalu beliau berkunjung ke hospital salah satu hospital di sana Iya ya ya penting ada videonya ada videonya ya Oke oke saya jadi penasaran nih karena kalau kita ngomongin hospital itu sangat penting karena mereka-mereka ini tenaga medis ini kan garda paling terkembang menangani COVID-19 ya jadi kan harus kayak perlu lebih dibantu lagi ya dan perlu lebih diperhatikan lagi ya sejujurnya mana ini 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 yuk yuk kita lihat yuk Oke 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 Oh ya ini tanggal 5 April yang tadi kan tangan yang barusan itu Oh ini ya ini seperti hospital ya klinik klinik kesehatan kesehatan Oh kasih oke ini penting garda terdepan ini Hai kepung Tama Esan Ketuslayang keku U2 hospital sedang Oh jadi tidak cuma di sini aja kayaknya di beberapa hospital jadi ini mungkin yang pas lagi di record yang lainnya tadi ndak di record mungkin ya ya itu apaan itu even ke depan ke belakang jadi kebanyakan jarak sih pada mukut uh ini pelindung muka memang ya deh macam dokter yang buatnya enggak ya Iya ya boleh-boleh lihat modelnya pelindung muka kaya kaca gitu kan Iya oke ini bantuannya satu aircon kipas Oke siap Tuan-tuan perlu apa-apa lagi ya? Tahniah semua sekalian ya. Moga semua yang bekerja macam ini. Besar pahala kebaikan. Tuhan mesti balas kebaikan. Berinting saya. Ya. Berinting saya. Sebab dia melibatkan nyawa masing-masing. Lepas itu susah kerja. Mungkin dengan keluarga pun. Covid ini dia buat kita terpisah keluarga kan. Sama yang kerja-kerja macam ini balik rumah. Ya benar. Cium pun CP-CP je tak cium kat muka. Tapi Allah yang balas semua kesusahan tu kan. Tak tahu berapa lama pula kan. Tapi Allah yang balas setiap kebaikan susah payah tu. Jadi semua tu Allah beri pahala yang besar kat ayah lah. Amin. Tak ada siapa yang boleh balas. Saya pun tak berantak kerja macam kakak-kakak, abang-abang ni. Doktor-doktor, nurse-nurse. M.A. semua sekalian lah. Yang mana. Lina pun kalau ada kat mana. Dan semua Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Siasa berdoa pada Allah. Siasa percaya khasbun Allah. Cukup Allah sesama. Kalau bukan Islam Tuhan ada dengan kita kan. So kita kena ada kekerjaan tu. Dan biasa berdoa. Dan banyak besan kebaik. Dan doakan semua orang. Dia orang macam kakak-kakak ni. Macam orang dulu berjihad lah. Jadi dia doakan kakak-kakak ni makbul. Mereka cakap makbul. Bila letih tu. Niat kalau penat. Kata Ya Allah. Kalau ada pahala peluh saya panas letih ni. Saya hadiahkan buat mak saya. Kak arwah ayah saya. Pahala tu besar. Ya tahniah semua sekali. Yang saya tak dapat balas. Tumpang nasihat tu. Bukan nasihat sangat pun. Nak ambil kebaikan orang ni. Mereka tahu dapat ni. Saya dapat kebaikan balik semula. Terima kasih banyak semua eh. Cura-cura. Terima kasih semua. Ayo saya pernah ambil mes. Jom. Ambil dari sini. Ambil dari depan. Jom. Saya agak sedikit baper lah keringin ya. Saya juga nih. Dengan kebaikan beliau ini perlu dicontoh loh mis. Kayak gini mis. Iya. Tampak tambah kebaikan. Kakak eh. Ini akhirat. Jangan lirik mobilnya ya. Ini kesukaan kamu saya tahu. Alpak. Ya Allah jagatkan mereka. Iya. Iya. Jadi itulah. Saya agak sedikit baper akhirnya ya. Baper sama Alpak nih. Bukan lah. Baper sama usapnya lah ya. Ini patut ditiru dan bisa menjadi inspirasi mungkin bagi kita semua ya. Kalau memang ada kelebihan rejeki bisa diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya benar. Apalagi. Atau membantu medis itu. Medis itu garda terdupan nih seperti yang saya bilang tadi kan. Jadi setiap kepenatan mereka itu selalu membawa berkah tersendiri. Setiap mereka lelah. Mereka berdoa. Insya Allah mabur. Apa sih makbrur apa? Mabur ya. Mabur. Mabur mungkin kan. Hanya. 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 Kalau yang ini kan ada. Bener-bener. Tauts. Sedikit ada Tauts in my heart. Tauts in my heart. Tauts in my heart dari Pak Ustadz Abbott Liu ya. Tadi. Jadi kalau yang bener itu seperti ini. Iya. Patut dicontoh. Patut dicontoh. Jadi punya rejeki itu enggak dipakai sendiri. Jadi. Apalagi sampai minta-minta. Ada juga kan artis atau influencer itu kan sampai ikut meminta-minta. Padahal dia berkucukupan. Harusnya membantu tenaga medis atau warga-warga sekitar itu. Harusnya ketika menengok kegiatan Ustadz Abbott Liu ini. Seharusnya malu. Jadi inspirasi mereka ya. Malu. Malu kan ya. Malu. Waduh saya sebagai orang terkenal influencer. Apalagi tingkatan artis mungkin ya. Mungkin ya. Semestinya malu. Ketika melihat Ustadz Abbott Liu seperti ini kan. Oke. Jadi ngomong-ngomong Miss Lonjong. Kan sebagai influencer juga ya. Walaupun bukan besar sih. Masih kecil influencer-nya. Kira-kira sudah nyumbang apa nih Miss kira-kira. Misal sama COVID-19. Nyumbang tenaga ini kan. Oh gitu. Soalnya farmasinya buka terus. Oh gitu. Iya. Ini Miss Lonjong juga salah satu tenaga farmasi juga yang ada di Indonesia. Siarek. Eh. Ngomong-ngomong Cak Lonjong udah nyumbang apa nih buat. Apa masyarakat ini. Oh Cak Lonjong jangan disebutin. Nanti takutnya riak nanti malam. Riak nanti takutnya. Sudah ada beberapa yang. Saya sumbangkan. Tapi saya maaf. Saya tidak berani menyebut nominalnya ya. Tapi itu di belakang ya. Mungkin buat teman-teman yang paham dan tahu. Ini juga termasuk. Ini kita menghibur juga. Oh menghibur ya. Menyumbang berarti ya. Menyumbang. Jadi buat teman-teman yang bosan di rumah aja. Menyumbang hiburan ya. State home. Kan daripada suntuk penop. Jadi tidak. Menyumbang itu kan ada. Harus dengan materi. Jadi menghibur pun itu menyumbang. Tapi tidak sebanyak usah ebit. Di belakang. Jadi ketika. Jadi ketika ada istilah kan peribahasa. Ketika kita menyumbangkan. Tangan kiri jangan sampai tahu. Iya. Jadi jangan diumum di sini. Tidak enak. Saya segan sungkan saya. Jadi itulah miss. Intinya gitu. Tapi yang jelas. Yang paling utama adalah menghibur. Menghibur teman-teman. Biar yang tadinya bosan. Suntuk. Sedih. Galau. Bisa terikur dengan kita. Galau di rumah ya. Oke miss. Ada lagi informasinya? Sudah cukup? Kayaknya sudah cukup sih. Kalau mau bahas. Ustadz ebit liu itu banyak sekali. Tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Dorasinya bisa. Seharian. Benar juga ya. Terima kasih miss lonjong. Atas informasinya ya. Saya jadi terharu ini melihat. Saya juga juga. Kebaikan dari Ustadz ebit liu ya. Oke teman-teman. Kita sepertinya harus. Pamit dulu. Kita minta maaf. Bila ada kesan terima. Saya serang kata. Dari awal video. Sampai akhir video. Oke terima kasih. Dan akhirnya. Saya cak lonjong. Saya miss lonjong. Jangan lupa. Subscribe dan follow instagram kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia. I love you Indonesia. Dadah. Jangan lupa. 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 Terima kasih.